Intro Melintasi waktu, banyak riwayat yang terlupakan. Berharap tak semua hilang di telan zaman. Kisah-kisah ini layak didongengkan dan didengungkan sebagai cermin masa kini dan masa depan, agar kita tak kehilangan akar keindonesiaan. Intro Cirebon, kota di pesisir utara Jawa yang memiliki banyak cerita tentang penyebaran Islam di Jawa. Masjid Agung Cirebon atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada masa Sunan Gunung Jati di tahun 1408 Masehi ini menjadi penanda perkembangan Islam di Cirebon dan kota lain di Jawa Barat. Gerbang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa mengadopsi bentuk gerbang padu raksa yang biasa digunakan pada candi, warisan budaya yang sudah ada sebelumnya. Banyak budaya yang sudah ada Apakah itu budaya dari kita, kalau kita sebut bahwa dia adalah orang Hindu-Buddha yang satu kan, termasuk juga dari luar, ada Portugis, ada juga Belanda, termasuk juga Cina juga seperti tadi ada bunga terata, ada bunga kuncuk, dan seterusnya. Itu adalah, ya, orang-orang itu menunjukkan satu kesatuan lah ya. Walaupun itu dari luar, ya, dari luar bahasa Indonesia artinya. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu kesatuannya. Bentuk bangunan serta hiasan-hiasan pada dinding melambangkan keberagaman serta proses akulturasi pada masa itu. Dinding luar Masjid Agung Sang Cipta Rasa terlihat keramik-keramik yang bercorak Tiongkok. Budaya Tionghoa memang tak bisa dipisahkan dari Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki istri keturunan Tionghoa bernama Putri Ong Tien. Yang jelas di bagian tembok juga ada, seperti kita lihat di sana, ada relief teratai, ada juga bunga kuncuk yang dari luar, kemudian juga ada, apa sih namanya, ada semacam kaya bentuk dalam imbar itu ada singa, ya, termasuk juga dari, ya, budaya Arabnya masuk cemur. Bangunan asli Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki sembilan pintu yang menyimbolkan sembilan wali yang turut berkontribusi dalam proses pembangunannya. Pintu utamanya berada di sisi timur sejajar dengan mihrab. Namun pintu ini nyaris tak pernah dibuka kecuali pada sholat Jumat, sholat Hari Raya, dan peringatan Hari Besar Islam. Delapan pintu lainnya ditempatkan di sisi utara dan selatan atau kanan-kiri bangunan utama dengan ukuran sangat kecil dibandingkan ukuran normal sebuah pintu. Pintu kecil ini melambangkan penghormatan serta filosofi untuk selalu merendahkan diri dan hati di hadapan sang pencipta. Kemudian kalau Masjid ini ada tihang yang dalam yang itu dua belas, penghormatan filosofinya itu yang enam itu adalah menunjukkan rukun iman terhadap Allah, yang enamnya menunjukkan satu bentuk sosial kemanusiaannya. Dari diri kita yang ada, apakah itu dari pandangannya, dari bicaranya, dari telinganya, lah itu sebetulnya filosofi itu mengikuti dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Seperti mulut, tidak berkata dengan bohong, pandangan mata, menjadikan satu pelajaran yang baik kita ikuti, begitu juga pendengaran. Makanya ada bahasa dari Sunan Gunung Jati, karena dalam bahasa ras ini itu bahasanya ana deleng di deleng, ana rungu di rungu. Artinya setelah dilihat itu kita bagaimana, setelah mendengar itu bagaimana. Nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa pun tidak diambil dari bahasa Arab, karena penyebar Islam di masa lalu tak melihat simbol lokal sebagai sesuatu yang harus dihilangkan atau digantikan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah meninggal pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Sampai akhir hayatnya, Sunan Gunung Jati masih memimpin Cirebon dan membawa Kesultanan Cirebon lebih besar. Di antaranya adalah di kota Cirebon ada keraton kesepuhan, keraton kanoman, ke Cirebonan juga ada peguruan kaprabonan yang dulu digunakan untuk menempa para calon-calon raja untuk mempertebal kompetensi keagamaan dan nilai spiritual. Kemudian juga di wilayah utara kota Cirebon di sini, di tempat saya bicara ini adalah Astana Gunung Jati merupakan komplek gunung. Di sini ada dua gunung, ada Gunung Jati dan Gunung Sembung. Gunung Jati adalah makam Seh Datul Khafi, seorang penyebar agama Islam yang pertama kali yang merupakan gurunya Pangeran Cakrabuana, dan di sebelah sana ada namanya Gunung Sembung yang kemudian menjadi makam Sunan Gunung Jati dan Sultan-Sultan Cirebon secara turun-temurun. Lokasi makam Sunan Gunung Jati tak jauh dari makam Syekh Datul Khafi, guru Nyi Mas Roro Santang atau Ibu Sunan Gunung Jati. Tempat ini menjadi tujuan wisata religius. Tak hanya umat muslim yang datang berdoa dan berziarah di kawasan makam Sunan Gunung Jati, masyarakat yang memiliki kepercayaan lain namun ingin berziarah juga disiapkan tempat. Bangunan makam Sunan Gunung Jati memiliki arsitektur yang cukup unik. Perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Jawa. Di dinding makam terlihat pengaruh Tionghoa, sedangkan arsitektur Jawa tampak pada atap bangunan yang berbentuk limasan. Melewati masa Wali Songo, Cirebon juga masih memiliki cerita tentang salah satu pesantren tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 18 Masehi. Pesantren ini pernah menjadi benteng perlawanan menghadapi penjajah. Sejarah pondok buntat pesantren sendiri sebetulnya adalah mungkin hampir sama dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan pesantren buntat ini termasuk pesantren yang paling tua di Indonesia itu. Didirikan oleh Mbah Mokayyim pada tahun 1750 Masehi. Sepalau berbicara tentang perjuangan dari para alim ulama pondok buntat pesantren itu sebenarnya dari awal pendirian pondok buntat sendiri itu sudah ada yang namanya istilahnya berjuang. Mbah Mokayyim itu dulu adalah seorang mufti di keraton Kenoman. Kemudian akhirnya beliau lebih memilih mengasingkan keluar dari istana karena tidak mau kooperatif dengan Belanda dan sebagai wujud dari perlawanannya beliau adalah dengan mendirikan pesantren. Ternyata dengan adanya pesantren buntat ini bagi Belanda pada saat itu sudah merupakan ancaman. Mbah Mokayyim ini menjabat sebagai mufti di Kesultanan Kenoman Cerbon yaitu pada waktu era Sultan Khairuddin I, bapaknya Sultan Khairuddin II. karena pada waktu itu intervensi kolonial Belanda itu terlalu dalam keraton dan kesultanan pada waktu itu akhirnya Mbah Mokayyim memilih untuk keluar dari keraton karena beliau punya prinsip non-kooperation terhadap Belanda dan kolonial lebih memilih hak kepada rakyat dan tentunya ini adalah sangat erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang setelah keluar dari keraton kemudian beliau memilih unzlah memilih suatu tempat untuk menjadi kiai mengajar masyarakat memberikan spirit baik spirit keagamaan atau spirit kebangsaan. Saat itu kiai Abbas Buntet berketetapan bahwa membela bangsa dan negara penting untuk dilakukan. Anggota Laskar ini kebanyakan adalah santri-santri yang menimba ilmu di Buntet ataupun masyarakat di sekitar Buntet. Jadi memang semuanya bersama-sama menjaga menghormati keberagaman bukan karena memang harus satu kita memang sudah ditakdirkan untuk berbeda makanya istilahnya yang beda jangan disama-samakan yang sama jangan dibedakan kira-kira begitu. Hingga hari ini pesantren Buntet masih menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme serta kemanusiaan. Toleransi menjadi hal yang wajib dimiliki oleh para santri Buntet. Kita harus menghargai perbedaan itu sebagai sesuatu yang fitrahnya manusia. Karena kalau memang Allah menghendaki miscaya kita ini semuanya akan menjadi satu bagian. Cuma pada kenyataannya Allah tidak menghendaki demikian. Ada yang berkeyakinan ini, ada yang berkeyakinan. Semuanya itu sebenarnya dalam tujuannya sama. Cuma cara dan penerapan mereka yang berbeda. Menyesuaikan zaman, dakwah Islam di Jawa Barat terus mengalami perkembangan. Namun tetap memegang inti ajaran Islam yang didakwakan oleh para wali. Selain Cerebon, Kabupaten Indramayu juga menjadi wilayah syiar Islam di Jawa Barat. Kisahnya pun tak lepas dari peranan Syekh Datuk Kavi dan Sunan Gunung Jati. Syekh Datuk Kavi banyak berdakwah di daerah pabean Indramayu. Pelabuhan Cimanuk Indramayu adalah pelabuhan penting dalam sejarah Nusantara. Terletak di antara pelabuhan Cerebon dan Sunda Kelapa, pelabuhan ini disebut dalam banyak catatan kuno Tiongkok maupun buku Tom Pires, Suma Oriental, atau Dunia Timur. Nama Cimanuk diambil dari sungai besar yang menghubungkan antara Cerebon dan Indramayu yang menjadi jalan jalur transportasi dan perdagangan Nusantara. Jadi kita saat ini berada di salah satu jejak sungai Cimanuk Purwa ya, kalau orang sini bilang seperti itu, atau pada tepatnya mungkin secara bahasa umum, itu Cimanuk Purwa. Dan fungsinya salah satu akses ketika peradaban atau adanya kehidupan di daerah padukuhan Cimanuk. Penyebaran Islam di Indramayu tak lepas dari sejarah yang juga bermula di pelabuhan Cimanuk. Aktivitas perdagangan di pelabuhan Cimanuk turut melibatkan para pendakwah yang melakukan syiar Islam. Dalam perkembangannya, fungsi sungai itu berjalan sebagai sarana transportasi. Otomatis dia membawa satu catatan kaki atau catatan sejarah sebagai urat nadi peradaban, khususnya di Indramayu. Desa Pabean Ilir terletak di sekitar bekas muara aliran sungai Cimanuk di Laut Jawa dan juga wilayah paling utara yang dimiliki Kabupaten Indramayu. Sisa pemukiman lama memang sudah sulit untuk ditemukan lagi karena sudah tertutup oleh bangunan-bangunan baru. Di daerah Pabean juga terdapat petilasan Sheikh Datuk Khafi. Masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah makom. Situs ini terlihat di sebelah timur tanggul sungai. Menurut informasi, di tempat itulah dulu Sheikh Datuk Khafi memusatkan penyebaran Islam di kawasan Pabean. Lokasi ini berada dekat dengan makam-makam masyarakat Pabean Ilir. Kondisi petilasannya pun cukup terjaga dengan baik dan hingga saat ini masih banyak orang yang berziarah ke lokasi ini. Pada tahun 1414 dibangunlah sebuah masjid di daerah Pelabuhan Cimanuk. Masjid Bondan atau Masjid Daru Sajidin ini menurut cerita dibangun dalam waktu tiga hari tiga malam oleh Sheikh Datuk Khafi beserta pengikutnya. Masjid berukuran 7 x 8,5 meter ini termasuk salah satu masjid tertua di Indramayu dan bahkan di Pulau Jawa. Sampai saat ini, masjid ini masih berdiri kokoh bahkan kerap dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah. Dan untuk penyebaran Islam seperti yang sudah kita telisik tadi itu rata-rata keberadaan situs atau keberadaan masjid bersejarah itu tidak lepas dari area das, area aliran sungai atau orang sini bilang bantaran. Itu tadi kita sama-sama lihat masjid Bondan persis di belakangnya adalah Sungai Cimanuk. Karena pada waktu itu transpostasi atau sarana untuk ke desa kami itu hanya bisa dilalui dengan memakai jalan air atau jalan sungai. Jadi sehingga Sheikh Datuk Khafi itu membangun masjid di sini yang dekat dengan sungai. Dan juga karena pada waktu itu masih belum ada ditemukan sumur-sumur untuk sarana ibadahnya atau berwudu atau bersucinya itu yang mudah dijangkau. Artinya dekat dengan sungai. Pemugaran pernah dilakukan di Masjid Bondan. Untuk menampung jamaah, masjid bersejarah ini diperluas dengan gedung tambahan. Namun bangunan aslinya tetap dipertahankan hingga saat ini. Masjid ini dibangun yaitu dengan penyangga, empat penyangga atau empat tiang. Menurut filosofi Islam, keempat tiang itu adalah menandakan bahwa ini penyangga dari keempat sahabat. Sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan juga Ali. Dan masjid ini dulunya itu dibentuk ada dua bangunan. Artinya selain bangunan utama yang sekarang masih ada. Dulu itu ada di depannya itu semacam pendopo. Semacam kalau jamaah apa namanya emperan, emper. Teras ya dibahasakan teras. Syiar Islam di daerah Bondan dan sekitarnya juga memakai strategi budaya yang merangkul masyarakat dengan cara damai. Dan masjid Bondan menjadi pusat dakwah Sheikh Datuk Khafi kala itu. Karena pada waktu itu adalah zaman masih agama lain atau agama Hindu-Buddha. Itu masih pakai budaya-budaya atau adat-adat agama pada waktu itu. Nah untuk penyebarannya yaitu sebagaimana wali-wali terdahulu penyebarannya itu adalah tidak secara frontal. Artinya secara halus atau secara yang bisa diterima ke masyarakat pada waktu itu. Untuk syiar Islam pada waktu itu yaitu bokok utama atau sentral dari penyebaran pada waktu itu adalah masjid. Nah untuk dakwah-dakwahnya yaitu ya bisa keliling ke rumah-rumah. Karena pada waktu itu emang rumah masih belum banyak. Jadi ya hanya sekitar masjid ini. Jadi yang jelas pada waktu itu rumah sudah ada atau sudah ada kehidupan pada waktu itu. Sehingga dibangun masjid cuman ya masih belum banyak penduduknya. Kesenian rakyat juga menjadi sarana dakwah Sheikh Datuk Khafi. Wayang cepak dan alat musik brai adalah beberapa model kesenian yang digunakan untuk syiar Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Alat musik brai hanya bisa dinikmati turun-temurun dan pada waktu tertentu saja. Tidak setiap hari kita bisa menikmati kesenian brai. Kesenian brai hanya dimainkan di luar bulan kapit atau setelah Idul Fitri dan sebelum Idul Adha. Kesenian brai memadukan terbang dan rebana. Biasanya kesenian brai dimainkan saat malam hari hingga menjelang subuh, sekitar pukul setengah delapan malam hingga pukul empat pagi. Diiringi dengan terbang dan rebana, para pemain brai melantunkan pujian kepada sang pencipta sebagai perlambang puncak kecintaan terhadap yang maha kuasa. Perkawinan, pendidikan pesantren, pengembangan budaya dan perekonomian rakyat, serta ketatanegaraan adalah beberapa metode yang dipakai para wali kala itu. Dan sejarah membuktikan bahwa masuknya Islam menjadi keyakinan baru diterima dengan baik oleh masyarakat yang kebanyakan memeluk keyakinan Hindu dan Buddha. Menurut cerita, Sri Baduga Maharaja Pajajaran konon memberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini. Namun Raja Pajajaran ini juga mengisyaratkan bahwa agama janganlah menjadi mainan atau alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Sebab agama itu adalah sebuah keyakinan yang seharusnya membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.